selamat datang di MOC biasa sepertinya ya hari ini kita ingin share dan diskusi dengan teman-teman tentang sebuah berita dan informasi yang banyak mencinta perhatian publik barangkali kita mendapatkan informasi sekaligus inspirasi nah hari ini teman-teman semuanya yang ingin kita share adalah tentang ini ya pasar tanah abang ya teman-teman tau kan pasar tanah abang pasti semua orang Indonesia tau di Jakarta pasarnya cukup legendaris yang dulu terkenal dimana-mana bahkan tanah abang abang ini terkenal seantero Asia pasar yang cukup besar dan banyak dulu yang berkunjung ke pasar ini tapi yang hari ini kita ingin share adalah yang ingin kita sampaikan adalah bagaimana pasar tanah abang itu bisa sepi pedagang mencoba untuk bertahan di sana di tengah gempuran teknologi ya karena apa? karena sekarang perdagangan itu sudah beralih dari konvensional bertemu tata muka offline menuju ke perdagangan online dimana banyak sekali sekarang aplikasi orang jualan bisa lewat tiktok lewat macam-macam lah aplikasi yang ada di itu ya dan yang membuat kasihan adalah para pedagang di pasar tanah abang yang sampai dengan hari ini masih terus bertahan satu dua dan beberapa yang lain yang lain kemana? sepi karena pengunjungnya gak ada langsung aja teman-teman semuanya kita share ini dia pasar tanah abang yang sepi dan pedagang menyampaikan curhatannya yuk kita lihat pemirsa seperti kata pepatah lain dulu lain sekarang pasar tanah abang salah satu pusat grosir terbesar di Asia Tenggara yang selalu kita lihat lorongnya penuh dengan pengunjung yang bergesakan dan juga saling beradu bahu kini nampak jauh berbeda anda bisa lihat sederet kios pun kini sudah gulung tikar karena biaya operasional yang sudah tidak sebanding lagi dengan pemasukan yang jauh menurun biasanya sebelum pandemi setiap kios ini dengan perputaran uang di pasar tanah abang yang mencapai 200 miliar kini pun jauh menurun drastis akibat banyaknya pedagang online yang kemudian menjual harga jauh lebih murah dibandingkan dengan pasar konvensional kalau anda bisa lihat saat ini banyak juga toko-toko yang memang masih bertahan di pasar tanah abang untuk menanti pengunjung setia mereka yang memilih berbelanja secara offline dulu tanah abang memang terkenal padat dan sesat namun kini saat saya datang sangatlah berbeda pasar blok B tanah abang lengang sepi dari sorak para pedagang yang menawarkan dagangan dan sesat pengunjung saat masuk lobby utama blok B saya masih bisa melihat pengunjung dan datang berbelanja namun jumlahnya tak banyak sepinya pembeli di pasar blok B tanah abang mengakibatkan banyak toko yang gulung tikar para pedagang yang masih mencoba bertahan mengeluh kondisi pasar tanah abang yang sepi pembeli membuat dagangan sulit terjual kali lepas dari hari raya kemarin udah sepi jadi kadang kan kita cabangnya ada 4 ada juga waktu itu cuma satu yang laris yang omsetnya juga buat gaji karyawan bosnya gak dapat biasanya omset kalau pas lagi ramai mbak sebelum lebaran gitu atau pas saat lebaran berapa itu sehari? kalau dekat-dekat lebaran sih lebihnya dari 2 juta ke atas kalau sekarang yang udah sadisnya 150 kadang 100 itu cuma laku satu? iya satu sehari kadang-kadang gak laku kalau sabtu minggu ada 10 juta kalau hari biasanya 3 juta sekarang boro-boro rapat gitu karena gak ada lari sama sekali gak laku sama sekali? kadang-kadang gak ada pengunjung minimal biasanya omset berapa bu kalau sekarang? gak menentu sekarang mah kadang-kadang laris gimana ditentuin berapa omsetnya gak tau kadang laris aja 100 dah habis buat makan doang sepinya pembeli di Blok B Tanah Abang diduga lantaran persaingan bisnis e-commerce yang kian ketat para pedagang mengaku mencoba untuk berjualan di e-commerce namun ternyata harapan tak sesuai dengan kenyataan jualan kadang rame di online kadang gak juga kalau orang kadang belanjanya disini bukan gimana ya harga kita kan barang kita kan ada yang impor mahal jadi kadang ditawarnya di bawah harga modal kita karena persaingan itu online online pertumbuhan juga online saya juga sepi juga online nya karena banyak persaingan di online itu kadang barangnya sama harganya dia murah kita agak tinggi dikit ya orang pergi yang ke yang murah ya teman-teman semuanya itu kondisi yang terjadi saat ini ya di Pasar Tanah Abang dimana lain dulu lain sekarang ya ketika dulu kita melihat kejayaan Pasar Tanah Abang orang berjubel masuk di area pasar sekarang kalau kita lihat tadi di tayangan sepi ya lenggang sama sekali perbedaan yang cukup signifikan cukup jauh sehingga kita bisa melihat bahwa Pasar Tanah Abang ini mencoba bertahan di tengah-tengah saat ini kondisi masyarakat yang sudah terbiasa dengan transaksi online perdagangan online melalui media sosial tapi yang kita lihat sekarang di Tanah Abang memang betul-betul cukup berbeda dengan kondisi yang dulu tadi kita lihat juga beberapa pendekang pasar mengeluhkan tentang omset yang mengalami penurunan karena memang para warga yang dulu senang datang untuk berbelanja di Pasar Tanah Abang sudah tidak lagi mau datang ke pasar karena lebih memilih untuk belanja lewat transaksi online inilah fenomena yang terjadi dan kita hanya bisa menunggu peran dari pemerintah untuk kembali mengaktifkan ya memang ada risiko yang selalu harus kita ambil ketika kita kemudian beriringan dengan teknologi kemajuan di mana perdagangan saat ini dimudahkan dengan proses transaksi yang online hanya dari rumah bisa langsung datang barangnya tetapi ya di sisi lain ada yang dikorbankan yaitu para pedagang yang saat ini masih harus bertahan katakan terlihat omsetnya jauh menurun bahkan hanya cukup untuk operasional saja yang menggaji guru karyawan menggaji para karyawan-karyawannya nah yang jadi masalah adalah bagaimana peran nanti pemerintah untuk bisa mengatasi ini apakah kemudian para pedagang pasar itu harus menunggu saatnya pasar ini ditutup dan mereka kehilangan mata pencahariannya tentu ini bukan harapan kita dan mudah-mudahan ada solusi yang terbaik untuk bisa mengatasi ada dua sisi yang bisa diambil sebagai jalan tengah dimana pedagangan online saat ini masih menjadi pilihan masyarakat tetapi pedagangan secara langsung juga tidak kemudian mati ya teman-teman semuanya demikian sedikit informasi terkait dengan bagaimana sepinya pasar tanah abang dengan fenomena pedagangan online yang saat ini terjadi terima kasih kebersamanya saya undur diri sampai ketemu di lain kesempatan jangan lupa untuk tutup dukung channel ini dengan cara klik tombol like share dan subscribe sampai ketemu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih telah menonton!